Salam Kung Mania, selamat datang di channelnya Suhairi Daslim Kali ini saya akan berbagi informasi tentang perkutut katurangan yang bisa menarik rezeki bagi pemiliknya Ada banyak jenis burung perkutut yang memiliki kebiasaan yang cukup unik dan aneh Walau memiliki kebiasaan yang aneh, jenis burung ini bisa menarik rezeki bagi pemiliknya Ada banyak jenis burung perkutut yang memiliki kebiasaan yang cukup unik dan aneh Salah satunya ada kebiasaan burung perkutut yang sering tidur di atas tempat pakannya Konon jika memiliki jenis burung perkutut yang sering tidur di atas tempat pakannya Maka dapat menarik rezeki bagi pemiliknya Jenis burung perkutut yang sering tidur di atas tempat pakannya adalah jenis burung perkutut katurangan Sri Lumbung Jenis ini disebut katurangan Sri Lumbung Namun di beberapa daerah jenis burung perkutut ini disebut dengan sebutan Sri Rejeki Dari penamaan katurangannya saja sudah jelas Bisa kita artikan bahwa burung perkutut yang memiliki kebiasaan tidur di tempat pakannya Bisa diartikan dapat menjaga rejeki Hal ini dikarenakan burung perkutut yang memiliki katurangan ini Tahu bagaimana menjaga atau menyimpan rejekinya Selain itu menurut kepercayaan orang zaman dahulu Orang yang memiliki jenis burung perkutut seperti ini Rejekinya tidak akan pernah habis Kemudian seseorang yang memelihara burung perkutut Sri Lumbung atau Sri Rejeki Biasanya seseorang yang pandai dalam mengelola keuangan Tidak hanya pandai dalam mengelola keuangan Memiliki jenis perkutut Sri Lumbung ini juga biasa lihai dalam berbisnis atau berwirausaha Hal ini merupakan suatu kelebihan atau keistimewaan burung perkutut yang sering tidur di tempat pakannya Burung perkutut Sri Lumbung atau Sri Rejeki ini sangat banyak dimiliki oleh para pedagang maupun pengusaha Namun sayangnya pembawaan rejeki ini hanya berlaku bagi burung perkutut lokal Yang didapat langsung dari alam saja Bukan burung perkutut hasil ternakan Jika burung perkutut Sri Lumbung atau Sri Rejeki yang didapatkan dari peternak atau pedagang Burung perkutut biasanya keistimewaan tersebut tidak akan berlaku Maka dari itu jika Anda memiliki burung perkutut lokal alam Jangan sampai dilepas Liarkan Ada baiknya dirawat Pelihara lah di rumah Ataupun dijaga baik-baik Demikian sedikit informasi yang dapat kami sampaikan Salam Kung Mania Terima kasih telah menonton